Pemirsa Anda menyaksikan News Update, saya Patricia Mapaliyai. Indeks penularan atau Reproduction Number COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, kini tertinggi di Indonesia, mencapai 1,57. Jumlah kasus positif di Jawa Tengah telah mencapai 4.061 orang, 80% diantaranya tanpa gejala. Dari jumlah dimaksud, 2.033 diantaranya sembuh, dan 333 orang meninggal dunia. Sementara jumlah kasus PDP mencapai 8.759, dan ODP mencapai 47.479 orang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menyebut, lonjakan kasus tak lepas dari pemeriksaan COVID-19 yang meningkat. Dari 4.000 lebih pendarita COVID-19, hanya 20% yang positif dengan gejala datang ke rumah sakit. Sementara yang positif tanpa gejala mencapai 80% dan merupakan hasil tracing tim kugus tugas penanganan COVID-19. Sebenarnya gini, kalau semakin banyak kita tracing, semakin ketemu. Ya, kalau dalam suatu jumlah penderita itu kan, 20% itu bergejala. Nah yang bergejala itu nggak usah dicari, pasti ketemu, karena dia datang ke rumah sakit. Pastikan datang ke pelan sehatan. Yang 80% itu kan tidak ada gejala atau hasil sintomatis. Ini kalau nggak dicari ya nggak ketemu. Jadi yang tanpa gejala itu orang sehat seperti kita-kita ini. Tapi kalau nggak dites, nggak tahu. Nah ini semakin kita banyak mengetes, pasti akan... Terima kasih.